Saudara Indonesia resmi menggelar ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023 sejak Jumat 13 Oktober. Perhelatan ini dilakukan di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Bagaimana sesungguhnya ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023 ini dapat menggerakkan sektor pariwisata, khususnya di Lombok Tengah NTB? Kita akan berbincang dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Salahudin Uno, langsung dari Mandalika. Selamat pagi Pak Sandi. Selamat pagi Kompas TV, terima kasih sudah mengundang kami di Sapa Indonesia Pagi, Matur Agung Tampiasi. Iya, Pak Sandi, ini setelah lima tahun lebih banyak dikunjungi wisatawan, bagaimana perhelatan Pertamina GP of Indonesia 2023 atau MotoGP di Mandalika NTB ini mempengaruhi pariwisata? Ya, perhelatan MotoGP Mandalika 2023, Alhamdulillah meningkatkan pariwisata secara signifikan, bukan hanya di NTB, tapi juga berdampak kepada pariwisata di destinasi unggulan lainnya. Dan persiapannya jauh lebih baik, jauh lebih panjang, dan pengelolaan teknis di lapangan dan kesiapan infrastruktur juga semakin baik. Kami melakukan pre-event dan juga beberapa hari ini, dan juga post-event telah disiapkan dengan baik, dengan kolaborasi beserta seluruh instansi dan masyarakat pun terlibat. Tadi pagi sudah dilakukan kegiatan dengan UMKM, juga dilakukan kegiatan senam, dan ada 119 media partner, dan 450 juta, saya ulangi dan saya garis bawahi, 450 juta penonton di 200 negara yang sekarang deg-degan, lagi harap-harap cemas, karena jagoannya ini sangat dekat posisi 1 dan 2, dan ini nanti ada nation branding wonderful Indonesia yang secara masif kita amplifikasi dan kita promosi. Sehingga bukan hanya destinasi superprioritas mandalika NTB, dan sirkuit balap tercantik di dunia menurut para riders ini, tapi juga wonderful Indonesia dan Indonesia secara keseluruhan akan mendapatkan dampak yang positif dengan MotoGP Mandalika 2023 ini. Pak, artinya ini masyarakat ramai dan antusias ya, kalau berita-berita yang beredar kan ini ada yang menyebut bahwa di sana sepi. Nah sejauh ini dari pantauan Pak Sandi, bagaimana pelaksanaan di hari pertama MotoGP Mandalika Pak? Alhamdulillah, makanya saya mengundang semuanya untuk datang di MotoGP Mandalika, hari pertama berjalan dengan lancar, dan berdasarkan pembantuan tim wonderful Indonesia, bahwa penukaran tiket sudah mencapai lebih dari 71 ribu tiket dari berbagai kelas, dan 90 persen lebih ditargetkan hari ini akan terserap, mudah-mudahan bisa full 100 persen. Jumlah pengunjung ini sangat ramai, dan nanti pasti akan berbalik. begitu ramai nanti narasinya bahwa ini penuh, dan sirkuit ini sudah digunakan kemarin untuk free practice latihan bebas para pembalap, dan hari pertama Jumat 13 Oktober free practice atau latihan bebas ini berlangsung dengan baik. Juga ada kolaborasi dengan berbagai para pelaku ekonomi kreatif, UMKM muda, dalam menyemarakan acara ini, dan suasana terlihat sangat positif, kreatif, inovatif, dan kondusif. Saya melihat kesempatan ini adalah kesempatan Indonesia untuk tampil dengan gagah, tampil dengan penuh percaya diri, karena pariwisata kita sekarang sudah memasuki posisi yang sangat baik, mengungguli negara-negara tetangga kita lainnya, namun kita tidak boleh lengah, kita harus terus pastikan bahwa branding wonderful Indonesia ini, yang telah ditempatkan di tipungan 16 dan 18 sirkuit Mandalika, dan juga Bukit 360, Wonderful Hills ini, dan beberapa titik lainnya, akan semakin memperkuat nation branding, dan kunjungan wisatawan, dan dampak ekonomi yang berkualitas berkelanjutan untuk menciptakan lapangan kerja, 4,4 juta tahun depan ini bisa kita capai. Berarti dari segi okupansi hotel, penyelompok UKM, lain-lainnya ini juga bisa terdongkrak dengan adanya event ini. Nah, kalau dari Kemen Paracraft sendiri Pak, ada targetkah secara angka dari Kementerian Parawisata, 10-15% kah Pak, atau seperti apa? Ya, kalau kita lihat tingkat hunian sudah sampai 100%, saya akan meninjau beberapa homestay, karena bukan hanya hotel-hotel berbintang, dan hotel-hotel mewah, kita ingin juga dampaknya di masyarakat, yang menyediakan kamarnya untuk tinggal dari para penonton, yang ingin merasakan tinggal di desa-desa wisata, dengan adat budaya Sasak, dengan masyarakat Lombok, dan MotoGP Mandalika 2022, multiplier efeknya luar biasa. Tahun ini kita berharap kontribusi terhadap kenaikan PDRB-NTB 1,5% tahun lalu bisa terlampaui. Dan kita proyeksikan dampak ekonomi sekitar 3,6 triliun rupiah, dan 4,5 triliun bagi perekonomian nasional. Jadi NTB akan dapat 3,6, secara nasional 4,5, dan jumlah tenaga kerja yang terseram akan naik 4.600 orang. Dan saya juga melihat peningkatan lapangan usaha, dan didominasi oleh sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, terutama akomodasi, makanan dan minuman, ini ada peningkatan yang cukup signifikan, 22,3% transportasi, dan juga pergudangan, karena banyak sekali ini logistik yang terpakai, ini mencapai 15,4%. Dan kita harapkan peningkatan perekonomian sekitar 10-15% untuk perhelatan MotoGP 2023 ini. Pak Sandi, hari ini jagoan siapa nih Pak di final race, dan apa harapannya untuk kedepannya juga, terutama dari sektor pariwisata maupun sektor lainnya? Team Wonderful Indonesia, sayang sekali pembalap utamanya cedera, tulang rusuk, Alex Marquez, tapi kita lihat seru nih persaingan antara Peko Banayina, dan juga berhadapan dengan Jorge Martin. Saya sebagai tuan rumah tidak boleh berpihak, jadi kita berharap ini akan berlangsung seru, dan tiket kita tetapkan sudah semua terpesan, dan kita harapkan weekend ini jumlah tiket dan keterlibatan masyarakat ini menjadi maksimum. Saya mengundang nanti Kompas TV melihat bagaimana potensi-potensi ke depan, karena saya juga mengundang beberapa petinggi-petinggi F1 yang pernah mengurus F1 di Formula One di Asia Tenggara, untuk melihat apakah memungkinkan NTB juga selain daripada MotoGP, kita mengundang F1 untuk dengan konsep kemitraan jangka panjang, sehingga nanti bukan hanya saat MotoGP, Superbike, dan MXGP, tapi wisata Mandalika dan Lombok secara keseluruhan ini akan mendapatkan dampak yang luar biasa jika ada race-race lain kelas dunia yang bisa hadir di Mandalika, sehingga produk-produk UMKM, pilihan wisata belanja penonton, para UMKM yang dilibatkan ini semakin besar dalam perhalatan sports tourism dan Lombok, Mandalika menjadi epicentrum. Mekahnya atau lebarannya para pegiat dari motosports di seluruh dunia. Baik, tentu kita harapkan tadi banyak sektor yang terdokrak dengan adanya event ini. Terima kasih, Men Paragraf, Sian Daga Salaudin Uno. Sudah berbagi dengan Kompas TV, sehat selalu Pak.